Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Masya Allah Ayo dong udah disiapin Al-Quran nya Udah? Ngaji yuk Intro A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wailun yawmizin lilmukadzibin Inntalikuu ila ma kuntum bihi tukadzibun Inntalikuu ila zilin zi salas shu'ab La ghalilin wala yughni minal lahab Inna ha tarmi bishar linkal qasr Ka'anna hu jimala tu sufr Wailun yawmizin lilmukadzibin Hatha yawm la yantikun Wala yu'zanu lahum fyعتذirun Wailun yawmizin lilmukadzibin Hatha yawmul fassl jemawnaikum walawwalin Fa'in kana lakum kayidun fakidun Sadaqallahul azim Sadaqallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Amma ba'du para pemirsa cahaya hati yang selalu dirahmati oleh Allah SWT Pada hari ini kita akan ngaji barang-barang Bukan menggurui Nah tadi guru kita, khori kita Ustaz Daeng, Masya Allah luar biasa Dan juga ditemani oleh Abang kita, Habiban Al-Mahbub Al-Habib Ali, Masya Allah Alhamdulillah Sehat ya, Alhamdulillah Mudah-mudahan berkih ya Ya Rabbalah Alam Selamat serta salam, kita sampaikan kehariban Jujungan kita manusia agung Manusia yang diagungkan oleh yang maha agung Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga kita selalu mendapatkan syafa'atul uzmah Nanti di Yomul Akhirah Amin ya Rabbal, Alamin Nah tentunya saya juga disini tidak sendirian Saya ditemani oleh bintang tamu kita Masya Allah, ini katanya Apa mau ngaji barang-barang Oke silahkan Siapa namanya, nanti kita mau tanya-tanya Dengan pemirsa yang ada di rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu namanya siapa Bu? Namanya Septy Oh pokoknya saya Septy terus dah Itu Septy Oh Septy Ya Septy ya Dari mana Mbak? Dari Kemayoran Jatuh Oh Kemayoran luar biasa Ini ada maksud tujuan Datang ke Cahaya Hati itu Mau ngaji bareng gitu Nah kalau ngaji bareng Nah kalau ngaji bareng saya mau Tapi kalau saya menggurui Saya kayak ilmunya masih sedikit Gitu ya Alhamdulillah Mbak Septy ini Apa yang menjadi pengalaman di rumah Dan kemudian terus kemudian Ingin ke Cahaya Hati Pengen belajar Lebih dalam lagi buat Al-Quran Masya Allah Dulu kayaknya Korea Ah ya Juara RT kan Peserta lima gak ada tempat Ya Allah Kagak ada lawan ya Ya Mungkin Mbak Septy mau dicoba Atau bagaimana Oh coba Surah Al-Mursalah ayat 28 Ya Silahkan Oke Bismillah A'udhu billahi minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wailun yawmai dhillil mukadzibin Inntaliquu ila ma kuntum bihi tukathibun Inntaliquu ila zilin di khalafi shu'ab La zililin wa la yukni minal lahab Innaha tarmi bishararim kalfas Innaha tarmi bishararim kalqas Sadaqallahul alim Masya Allah Ini asli dari bawaan dari kebayoran lama ya Ini kemayoran ya Kemayoran lama Ini asli dari daerahnya dia Nah sekarang saya mau nambahin tip Buat biar pemirsa Di rumah juga bacanya cakep Tapi ada rumusnya Ma 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 Satu dua tiga Ma 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 Nah itu kalau lagi ngoreng tempe pun juga sambil begitu enak Ya kan Nah kemudian kalau mau baca Quran Itu pakai tangabut Ya izah Quran Al-Quran Fasta'id billah Makanya apabila mau membaca Al-Quran Baca ta'awuz A'udhu billahi minas syaitanir rajim Satu dua tiga A'udhu billahi minas syaitanir rajim Nah ini karena lagunya kan Kalau yang datang mak-mak kan saya mak-mak Kalau yang datangnya bapak-bapak Bapak-bapak Kan begitu ya Ma 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 Itu lagu Paling indah Kalau mau jadi imam Mau jadi apa Membaca Quran sendirian enak Tapi jangan apa Nggak pakai lagu Karena Nabi mengatakan begini Zai'inul Quran Bi'aswatikum Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian Nah kalau Allah memberikan suara yang cakep Kenapa nggak dibaca dengan lagu Itu sunnah gitu kan Masya Allah Nah Nabi yang nyontohin sendiri Berarti suara Rasulullah Luar biasa kan suaranya Nah kepingin ngikut kayak seperti Rasulullah Kan begitu ya Nah sekarang coba Di coba pemirsa Lihat kesini Ini tadi nadanya Sudah saya kasih tipnya dulu ya Ma 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 Satu dua tiga Ma 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 Mamanya senang banget dimanggil Iya kan Iya A'udhu billahi minas syaybanir rajim Satu dua tiga A'udhu billahi minas syaybanir rajim Oke Coba scene nya mbak safety Scene Syaybon gitu Syaiton Nah Itu karena disitu ada madlin Yaitu cowok bukan Siawe bukan Lentur kan begitu ya Syai Kan begitu kan Syaybon Nah disitu madlin ya Atau madlen yang sering kita sebut Nah disini akan ketemu juga madlen Tadi nadanya sama ya Seperti Bang Ali ya Bismillahirrahmanirrahim Satu dua tiga Bismillahirrahmanirrahim Coba nadanya coba tadi Ma 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 Coba satu dua tiga Ma 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 Masya Allah Ayo ke sekarang ke ayat Satu dua tiga Nah disini pemirsa kan ada Tanwin Kan di dalam kitab Hidayat Syibyan Itu dijelaskan begini Di dalam hukum nun mati Atau Tanwin itu ada lima pokok bahasan Salah satunya disini ada Tanwin Bertemu dengan lam Pemirsa berarti Tanwin bertemu dengan lam Dalinya mana Koidahnya mana Wadhimbillah Wadhimbillah Hunati milami waro Berarti kalau Tanwin bertemu lam Atau roh Maka disini dihukumi Bacaan Idhar Nah disini pemirsa sedikit Biar apa namanya Bussepti juga Ikut Oh seperti ini bacaannya Nah hukum Nun mati Atau Tan Tanwin Bussepti nih ya Nun mati Atau Tan Atau nun sukun Nah kalau yang di dalam hukum ini Tentunya ada N nya Ya yang dibahas tentang N nya Tanwin terakhirnya ada N Ya Bang Ali ya Ada N nya Nun mati juga N N juga kan Nah disini Nah disini masuk ke apa Kalimat atau dalam ayat Yaitu Surah Al-Mursalah Ayat 28 28 Wailuyahumma'idhililmukadzimin 1, 2, 3 Wailuyahumma'idhililmukadzimin Oke Sekarang bisa ke bawah Buat ngajarin anak-anak Karena ibu ini Bussepti Al-Ummadrushatul Ula Bener banget Iya kan Iya Ibu adalah pendidikan pertama Buat anak-anak Nah iya Kalau ibunya kagak bisa Itu namanya bukan Papa kalung anak kampret Nah iya kan Bapaknya nyolong Anaknya nyopet kan begini Mustinya Kalau ibunya pinter Insya Allah Anaknya juga ikut Itu maksudnya begitu Nih yang Ayat ke 20 Dalam 8 Kira-kira Disini ada namanya Bacaan Madlin Iya kan Yauma juga bacaan Mad Nah huruf mat ada berapa sih Ada ti Tiga Yaitu Wawu, Alif, dan Ya Alif, Wawu mati, dan Ya mati Kiamat kurang sedetik Ini mohon maaf ya Kalau ada huruf ketiga ini Harus dibacapan Panjang Dulu waktu saya di Madurasah Gitu Iya kan Waktu saya sekolah di Madurasah ya Kan dulu Anda pernah Madurasah Belajar Not kan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Sebelum ada itu Al-Quran sudah ngajarin Itu Makanya kalau ada alif Wawu mati, dan Ya mati Ini harus dibaca Panjang Nah panjangnya bagaimana Tentunya kalau asli Panjangnya satu alif You understand? Iya Nah kemudian Bu Selfie Ini coba sekarang Setelah kita kasih tahu Terus kemudian Akan mencoba Lagunya yang tadi Lagunya Ma-Ma Iya kan Ma-Ma-Ma 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 Satu, dua, tiga Ma-Ma-Ma Ma-Ma-Ma-Ma Nah Ini kalau karena bisa Nggak apa Karena biasa Tapi kalau nggak bisa Karena nggak biasa Kan begitu ya Nanti kalau misalkan Sudah nada itu dikuasain insya Allah ke ayat mana saja insya Allah bisa, ya kan, coba mbak Sethi dicoba lagi, sekali lagi satu, dua, tiga jangan terburu-buru, ya kan ada cara membaca itu ada tiga cara, ada hadar, tadwir, dan tartil, ya kan, nah nanti ini yang tartil, jangan yang hadar, hadar itu bagian orang yang hafal Al-Quran ini yang bahasanya, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim, nah itu hadar ya, gitu ada bahas-bahasanya Bang Ali, gitu ya jadi semuanya harus ada ilmu ilmunya, ayo sekarang satu, dua, tiga, apa Bu Selby wailun yawmai bilnil mukadzibin hmm, cakep itu pemirsa perhatikan, disini ada wawumati, disini ada wawumati, ini namanya hurufan, dipanjangnya berapa ini satu alif ma, naik turunnya, ma, gitu kan gitu wailui, wailu tanwin bertemu dengan ia, disini dibaca idhumbi guna, hurufnya ada berapa, ada empat, yanmu ya, nunmim, wawu nah disini, kenapa harus pakai ilmu tajwid, Allah sudah memerintahkan tadi di mukadimah yang pertama waratilil qur'ana tartila kudu baca qur'an kudu tartil kalau gak ada ayat perintah begitu mungkin bacanya asal-asalan ya kan apalagi kalau gak pakai seni ya kan sekarang ngaji kalau gak pakai seni enak gak Mbak Selby gak enak gak enak nyanyi saja apa lagi ya kan misalkan nih nyanyi gak pakai seni kagak enak misalkan nyanyi gak pakai seni nih Bang Alia di depan orang tuamu kau malukan diriku kau bandingkan aku dengan dia lah kagak enak ya lah iya tapi kalau pakai seni enak kan makanya dengan seni itu indah dengan ilmu itu mudah dengan iman itu terarah kan begitu ya Masya Allah ayat yang kedua ini satu ayat sebetulnya kalau cuman hanya waktunya segitu gak cukup Mbak Selby ya gak apalagi lagunya pakai seni kayak tadi kan nyanyi apa seni kan kalau pakai seni kan enak di depan orang tuamu kau malukan diriku kau bandingkan aku dengan dia kan begitu ya itu kan enak kalau pakai seni apalagi Al-Quran ya gak Masya Allah wailu ya kurunya ada kameramen ada ketawamu di belakang ya Allah Subhanallah ayo segalian kameramen juga ikut satu dua tiga oke masuk kemudian ayat yang berikutnya yaitu ayat number nine ya dua puluh sembi dua puluh sembilan nah disini ada nun bertemu dengan nun dengan to nah disini dibaca ikhfa buacaannya ada ikhfa lagi Masya Allah pemirsa nah ikhfa itu terbagi menjadi tiga ada namanya ikhfa akrob ada namanya awsat ada namanya aba'ad nah to disini termasuk awsat pemirsa pemirsa bu nun mati ketemu to dibaca ikhfa ikhfa itu terbagi menjadi tiga ini nun bertemu dengan to termasuk bataan ikhfa awsat tengah tengah akrob mohon maaf pemirsa ini termasuk ikhfa akrob karena ikhfa akrob itu hurufnya ada tiga ta to dan dal kemudian yang aba'ad cuma ada dua kaf dengan tof nah nanti bertemu insya Allah mudah-mudah di ayat yang berikutnya ingat ya 1,2,3 oke disini ada mimsuk kun atau mimat mimati bertemu dengan bak maka dibaca ikhfa safawi nah kemudian yang terakhir nih yang ke 30 ayat yang ke 30 kalau sampai ke 39 ini pemirsa mohon maaf waktunya yang kagak ada habis gak ada keterangan nyah sekarang yang ke ayat 30 30 ma ma ingat pemirsa ma ma dengan Bu Selfie ya dengan guru kita kalau ada yang kurang mohon ditambahin nanti ya Allah 1,2,3 oke sekarang masuk ke ayat ke yang ke 30 1,2,3 ada yang dibaca panjang gak salah sinya Bang Ali harusnya panjang ya iya karena harokannya berdiri iya berdiri sebetulnya bisa nulis seperti ini salah nah salah begini bisa nih salah berarti lamnya harokannya gak berdiri kalau ini tidak ada harokannya maka jadi berdiri berdiri oh begitu iya huruf panjang ada ti tiga makanya benar-benar harus diperhatiin kalau saya dulu di TK jaman taman kawak-kawak gitu ya kan ada namanya kemudian ibu dulu kan kalau misalkan ngaji di musola atau di masjid ditalaki dengan gurunya kan kayak gitu kadang-kadang kan disuruh tepuk huruf panjang prek-prek-prek jumlahnya prek-prek-prek ada tiga prek-prek-prek pertama prek-prek-prek alif kedua wabu mati ketiga ya mati yes begitu oh ya Allah itu jadi apal begitu nah mba apa bu selfie ini tadi yang ayat yang ke 28 alhamdulillah sudah mulai rapih ya nah kalau sudah yang penting pertama pede dulu ya jangan malu tanya kepada tak lagi kepada guru ya kalau misalkan apa mba selfie itu malu bertanya sama orang lain kepada orang yang lebih ngerti nanti palah bacanya acak adul ya kan ya nah coba sekarang yang ini mba selfie satu dua tiga yang ke tiga puluh Masya Allah kalau diperhatiin benar pemirsa tapi kalau sendirian gak tau dah ya kan nah disini ada wabu mati bertemu dengan hamjah dalam dua kata namanya majaismung fasil you understand ya understand nah panjangnya berapa panjangnya boleh satu alif boleh dua alif boleh tiga dua setengah alif ya kalau kayak Bang Daik apa Ustaz Daik nih kalau misalkan di Kori itu buat sanya Masya Allah apalagi lagunya terus nah seperti itu ya kan makanya kalau seorang Kori ada namanya salah Kofi sama salah kabir kalau salah Kofi biasanya kalau yang majaismu mutasil baca harusnya dua setengah alif dibaca cuma satu alif coba Bang Ali sekarang aja yang dua puluh delapan aduh satu dua tiga yang mana Guru tadi Guru Wailui Masya Allah luar biasa udah kalau matahari disukun semampunya nafas kita ya dan mudah-mudahan pemirsa Insya Allah dan Bu Selby dan Ustaz Daeng dan Bang Ali Insya Allah mudah-mudahan ngajinya lebih lancar ketupat Janu Retua sedoyul lepat jaluk Ngapura itu saja yang bisa sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih guruku dan untuk teman-teman semua yang ingin ikut ngaji disini jangan lupa ya langsung DM ke Instagram kita ecahaya hati iNews jangan kemana-mana tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia selamat menikmati